Halo anak-anak, selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Harus luar biasa, masih ingat gak? Kalau misli ini tanya apa kabarnya, jawabnya harus dasyat, luar biasa, yes, yes, yes Nah sekali lagi misli ini tanya, apa kabarnya anak-anak? Dasyat, luar biasa, yes, 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 pintar Wah hari ini harus lebih semangat ya belajarnya Kita hari ini mau belajar berhitung Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu anak-anak Ya, ayo sekarang lepas tangannya, tutup matanya, kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Kami boleh Tuhan diberikan nafas hidup yang baru Tuhan kami hari ini mau belajar, Tuhan pimpin dari awal sampai akhir Hanya di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin Oke, kita sudah berdoa dan disini mau ajak anak-anak nyanyi, nyanyi dulu Nyanyi untuk Tuhan ya Dan habis itu kita dengerin renungan sedikit ya Masih ingat gak lagu yang misari waktu itu pernah ajarkan Lagunya seperti ini Seni selasa Engkau lah sang raja Namaku Kamis Engkau yang termadis Maju asap Ingkumu tetap milikmu Ingkumu Aku Terus memuji Terus memuji Terus memuji Terus memuji Setiap Setiap Degung Nampas Kepengkala Yesus Setiap Degung Jantungi Sesedalanya Tegung Jantungi Jantungi Sesedalanya Sesedalanya Bisa nangang Sekali lagi Oke Senin selasa Engkau lah sang raja Engkau Engkau yang ternyata Sang raja Alam sehingga nampak ku tetap berhubung Menurut aku, dia harus melalui diru Setiap nafasku, enggak layak sesungguh Setiap nafasku, enggak layak sesungguh Setiap nafasku, enggak layak sesungguh Tadi lagunya tentang apa anak-anak? Tentang memuji Tuhan Setiap hari kita harus memuji Tuhan ya Ya oke, sekarang kita mau dengerin dan dulu Mesti ambil ya bukunya Kita mau dengerin cerita Wah hari ini sudah bulan November ya lupa abis ini Nah bukunya juga udah baru Wah sebentar lagi berarti mau Natal anak-anak Jadi anak-anak harus tambah suka cita Oke, mesti dibacain ya Hari ini judulnya tentang aku pandai Coba anak-anak bilang, aku pandai Aku pandai, pandai itu apa? Iya pandai itu pintar Sama dengan aku pintar Ya anak-anak juga harus bilang Kalau diri sendiri kita ini pintar ya Nah dan bacaannya nih Ba, Bezalil dan Ahuliyah Adalah orang-orang yang sangat pandai dan berhikmat Mereka memiliki banyak keahlian Yaitu membuat berbagai benda dari emas Ya, perak dan tembaga serta pekerjaan-pekerjaan lain Akita mencatat bahwa Tuhan lah yang memberikan mereka kepandain itu Selain itu Tuhan memenuhi mereka dengan rohnya Itu sebabnya bisa mengangkat mereka untuk menjadi pemimpin kemah suci Tempat untuk umat Israel beribadah Ya, teman-teman kepandain itu berasalnya dari mana? Iya, hanya dari Tuhan Seperti Bezalil dan Ahuliyah ini dapat kepandainnya dari Tuhan Jadi kita pintar, kita pandai Itu anugerah dari Tuhan anak-anak Ya, jadi setiap orang pasti punya keahlian atau kepandain Dalam bidang tertentu Ada yang pandai bermusik, menari, melukis, olahraga, menjahit, merakit dan sebagainya Kalau anak-anak pintar ngapain ya? Ya, harus pintar belajar, pintar berhitung, berbahasa Nanti anak-anak sudah besar, anak-anak tahu Oh, aku bisa ini nih Oh, aku bisa main musik nih Ya, jadi anak-anak mulai dari sekarang Anak-anak minta dari Tuhan Ya, Tuhan berikan aku kepandain, kepintaran ya Tapi anak-anak harus rajin apa dulu? Bisa nggak minta doang sama Tuhan Tapi nggak mau belajar? Nggak bisa ya Harus kita belajar dulu Dan baru Tuhan akan berikan ya Anak-anak oke Nah, hari ini renungannya seperti itu Jadi kita juga harus belajar bersyukur ya anak-anak Untuk setiap kepandain dan kepintaran yang sudah kita miliki sekarang Ya, dengan bilang terima kasih Tuhan Untuk setiap kepintaran, kepandain yang kami miliki Ya, belajar bersyukur Oke deh, sekarang kita lanjut belajar yuk Oke anak-anak, kita mau belajar Berhitung ya, hari ini kita mau belajar tentang tanda kurang dari dan lebih dari anak-anak Anak-anak tahu nggak? Di sini sudah bagikan maksudnya Anak-anak mungkin sudah ada yang perhatikan Mis itu tanda apa yang seperti ini dan yang seperti ini Ya, itu namanya tanda kurang dari dan lebih dari anak-anak Jadi ada ceritanya anak-anak Kalau tanda itu untuk menadapkan jumlah yang lebih banyak yang mana Dan tandanya akan mengarah ke arah yang lebih banyak Jadi ini ceritanya bayangkan ini adalah Tandanya yang ingin makan anak-anak Makanya ingin yang jumlahnya lebih banyak Jadi anak-anak bayangkan Kalau ada jumlah yang lebih banyak Tandanya harus mengadapkan yang lebih banyak Kalau lebih banyaknya di sini Berarti tandanya harus ke sini Oh, makanya lebih banyak Ya, coba deh Kita gambar ya Sekarang Miss ini lu gambar dulu Oke? Ya, anak-anak Miss ini sudah punya gambar Atau di sini Dan ada dua Satu di sebelah sini Kotak sebelah sini Dan kotak sebelah sini Dan kotak sebelah sini Anak-anak lihat Jumlah mana yang banyak jumlahnya Anak-anak boleh dulu Sebelah sini Kita ikut ya Satu Dua Tiga Oh, ada tiga Kita tulis dulu juga Angkanya enggak apa-apa Kalau takut anak-anak lupa Oh, tadi aku ikut berapa Tadi ya Angkanya Tulis aja Angkanya Tiga Tiga Apal di sebelah sini Dan apal di sebelah sini Berapa ya Satu Dua Tiga Empat Ada empat Anak-anak Tulis juga Bapak-bapak di sini Nah, anak-anak bandingkan dong ya Kalau Tiga dan empat Banyak yang mana Lebih banyak yang mana Anak-anak Tiga atau empat Iya, betul Yang empat Lebih banyak Jadi Mesti dikasih tandanya Tadi Mesti di bilang Tandanya Mau makannya Lebih banyak Berarti ke mana Anak-anak Iya, betul Kesana Mesti di gambar ya Cara gambarnya Seperti ini Naik-naik Turun Terus Turun Naik di sini Nah Sudah jadi Tandanya Ini dia Tandanya Dia mau makannya Lebih banyak Tandanya Tanda Kalau tiga Kurang dari Empat Ya Dibacanya Seperti itu Coba kita bilang Sekali lagi Tiga Kurang dari Empat Ya Karena tandanya Kesana Jadi Banyaknya Seperti itu Kalau Coba lainnya Seperti ini Anak-anak Ya Oke Di sini Gambar lagi Ini sekarang Baik-baik Tandanya Baik-baik Tandanya Kurang dari Nah Oke Sekarang Di sini Gambar lagi Gambar lagi Anak-anak Di sini Sudah selesai Gambar Di sini Gambar bunga Di sini Anak-anak Lihat Perbandingannya Kotak sebelah sini Sama kotak sebelah sini Hitung dulu ya Yang pertama Itu kotak sebelah sini Ada berapa bunga Hitung ya Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima Di sini Boleh tulis Angkannya Di luar Lima bunga Lalu Sudah sini Ada berapa Bunganya Hitung Satu Dua Wah Ada dua Jadi Yang Bandingkan Antara Lima Dan Dua Banyak Yang Lebih Mana Banyak Yang Mana Anak-anak Iya Banyak Yang Lima Jadi Tandanya Kemana Kesana Atau Kesini Makan Yang 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 Bagi Banyak Yang Ini Sedikit Berarti Tandanya Bukan Kesini Berarti Tandanya Kesini Anak-anak Coba Kita Gambar Tandanya Seperti Ini Garis Miring Garis Miring Ke Bawah Tadah Sudah Jadi Tandanya Dia Mau Makannya Lebih Banyak Yaitu Lima Bunga Ya Oke Seperti Ini Lalu Kita Bacanya Seperti Ini Lima Lebih Banyak Daripada Dua Ya Anak-anak Lima Lebih Banyak Daripada Dua Ya Seperti Itu Anak-anak Pengenalan Tanda Kurang Dari Dan Lebih Dari Ya Jadi Anak-anak Ingat Kalau Menggambar Tanda Kurang Dari Atau Lebih Dari Makanlah Dia Arahkan Mulutnya Terbukanya Ke Yang Babi B Banyak Ya Boleh Tak Ke Yang Sedikit Makan Itu Sini Tetot Bukan Seperti Itu Kita Harus Cari Yang Lebih Banyak Jadi Anak-anak Langsung Gambar Boleh Kesini Kalau Misalnya Sebelah Sini Lebih Banyak Boleh Kesini Kalau Misalnya Sebelah Sini Lebih Banyak Oke Hari Ini Popsit Kita Seperti Itu Ya Anak-anak Nah Anak-anak Lihat Disini Ada Ada Gambar Sayur Sayuran Ya Karena Kemarin Miss Dini Sudah Siapkan Wopsit Ini Wopsit Minggu Lalu Anak-anak Terus Dini Kasih Lagi Supaya Anak-anak Bisa Tetap Belajar Ya Ini Masih Gambar Tentang Sayuran Nanti Anak-anak Warnain Ya Kalau Sudah Selesai Jadi Anak-anak Hanya Menebalkan Ya Supaya Anak-anak Tahu Tandanya Arahnya Kemana Tapi Jangan Lupa Bilang Juga Ya Misalnya Yang ini Terong Ya Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Terus Sini Ada 1 2 Berarti Wah Tandanya Sudah Makan Yang 9 Terong Ini Artinya 9 Lebih Banyak Dari 2 Terong Ya Jadi Anak-anak Kebalkan Dulu Ya Tanda Kurang Dari Dan Lebih Darinya Jadi Dari Dari Situ Anak-anak Tahu Mana Jumlah Sayur Yang Lebih Banyak Ya Anak-anak Buka Mulutnya Kemana Ya Oke Sampai Disini Pelajaran Hari ini Anak-anak Kerjakan Secara Mandiri Ya Jangan Lupa Diberi Nama Dan Di Warnain Sayur 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 Bayar Disini Kasih Bintang Yang Banyak Oke Sampai Jumpa Dulu Anak-anak Bye Bye Selamat Mengerjakan Sampai